Taukah kamu dari mana nama Lego berasal? Nama ini berasal dari Denmark dan sebenarnya merupakan singkatan dari dua kata, Leggoed, yang berarti bermain dengan baik. Tapi saat ini, Lego tidak hanya digunakan untuk bermain. Yuk kita lihat makarya apa saja yang dibuat orang dengan bantuan balok-balok plastik ini. Pasti banyak orang yang ingin mendapatkan buket bunga eksotis indah di ulang tahunnya. Tapi selain sulit ditemukan dan harganya mahal, bunga-bunga ini juga mudah layu dalam beberapa hari. Nah, inilah solusinya. Bunga Lego. Kamu bisa berkreasi sekreatif mungkin, menghasilkan kombinasi warna yang aneh dan bentuk yang aneh. Ini baru hadiah unik yang dibuat dengan tangan sendiri ya kan? Atau katakanlah kamu ingin mengekspresikan rasa cintamu kepada seseorang. Daripada memberinya kartu valentine atau membuat kuih berbentuk hati, kenapa tidak membuat hati Lego raksasa yang sesuai dengan anatomi tubuhnya seperti yang satu ini. Aku yakin setelah melihatnya, orang yang kamu sukai tidak akan bisa menolaknya. Dan karena lagi membahas tentang cinta, bayangkan kamu menikah. Ah, hari yang paling membahagiakan dalam hidup. Dan kemudian pasanganmu melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh suami wanita pecinta Lego ini. Kotak undangan pernikahan yang besar, penuh warna dan bertema Star Wars. Meski mungkin tidak sesuai dengan tema warna pernikahannya, aku yakin setidaknya para tamu bersenang-senang. Dan mungkin salah satu orang yang menghadiri pernikahan tersebut membawa hadiah yang mirip dengan pohon bonsai Lego yang cantik ini. Ini hadiah yang manis tentu, tapi kamu lihat hal unik di sana kan? Untuk menggambarkan bunga sakura, orang yang menciptakan karya ini menggunakan katak pink yang mungil. Menurutku sih ini lucu banget. Orang yang membangun pohon sakura tadi pasti memiliki keterampilan artistik yang hebat. Sama seperti seniman dari Perancis ini, dia bekerja sama dengan anak-anak setempat yang menyumbangkan balok-balok Lego. Kemudian sang seniman menggunakannya untuk mengisi kerusakan yang ada pada bangunan-bangunan kota yang berharga akibat peristiwa sejarah yang tragis. Katakanlah kamu datang ke kota di Perancis itu dan berjalan-jalan mengagumi tambalan kreatif pada gedung-gedung di sana. Dan kemudian kamu melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah jendela dengan kaca patri yang terbuat dari balok-balok Lego. Kamu masuk ke dalam dan berhenti di tempat, terpesona, lihat betapa indahnya pemandangan itu. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui potongan-potongan kecil Lego. Dan karena kamu sudah berada di Perancis, gimana kalau sekalian mengunjungi Paris? Taukah kamu salah satu museum yang paling terkenal di kota ini dan mungkin di seluruh dunia? Benar, Museum Louvre. Yuk kita langsung menuju ke lukisan yang paling banyak dikunjungi di sini, Mona Lisa. Dan ternyata ada orang yang membuat salinan dari mahakarya ini, tapi dari balok-balok Lego. Ini dia. Setelah berkeliling museum, kamu pasti merasa haus. Mau coba secangkir teh boba yang menyegarkan? Ups, maaf, yang satu ini nggak dijual. Pertama, cangkirnya terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Kedua, ini terbuat dari balok-balok Lego. Oke, apa yang kamu ketahui tentang jerapah? Leher panjang? Cek, bintik-bintik coklat di sekujur tubuhnya? Cek, sepatu roda? Cek! Hah? Iya, ada jerapah yang memang bisa bermain sepatu roda, tapi hanya yang terbuat dari Lego. Seperti si keren ini yang dibangun di dekat mal setempat. Itu mal tempat kamu bisa membeli anting-anting bertema Lego, ya? Iya, anting-anting menjuntai bergambar Bob Ross ini. Keren banget nih kelihatannya. Kalau kamu penggambar anting-anting, kamu mau pakai ini kemana? Komen di bawah, ya. Bayangkan kamu memasuki gerai Starbucks dan melihat gerai Starbucks lainnya. Gerai Starbucks ini memajang versi miniaturnya sendiri. Dan, Starbucks mini ini seluruhnya terbuat dari balok-balok Lego. Kedai mini ini punya semuanya, bahkan pelanggan kecil. Aku penasaran, apa ada kamar mandi Lego mungil juga dengan kode mungil yang sering berubah? Ngomong-ngomong tentang miniatur gedung-gedung, di sini ada barbershop yang memiliki kembaran Lego mini di dekat meja resepsionisnya. Ada kemiripan yang menakjubkan di sini. Lihatlah orang-orang yang bekerja di dalamnya dan alat musiknya. Bahkan ada gramofon dan pianonya. Namun, selain digunakan untuk menciptakan mahakarya dan benda-benda yang lucu, Lego juga bisa digunakan untuk tujuan yang sangat praktis. Sebagai contoh, orang-orang ini menggunakan balok-balok Lego untuk merencanakan teras baru. Itu baru solusi yang murah dan efisien. Ada trotoar yang berlubang di kampus, dan seseorang memilih untuk tidak mengabaikan masalah ini. Sebaliknya, dia mengisi tempat yang kosong ini dengan balok-balok Lego. Dengan kata lain, dia membuat batu bata yang terbuat dari balok agar sesuai dengan batu bata lainnya. Sungguh pengganti yang sangat bagus untuk meningkatkan suasana hati ya. Yang berikutnya ini juga serupa. Seseorang melihat ada lubang di dinding dan memutuskan untuk memperbaikinya. Metode yang dia pilih adalah salah satu yang terbaik di luar sana. Setuju kan? Ingat kan sama kotak undangan pernikahan dari Lego tadi? Kotak itu punya kembaran yang memilih jalan hidup berbeda. Lihatlah kotak surat ini. Kotak ini 100% berfungsi dan 100% terbuat dari balok-balok Lego. Kreativitas orang-orang itu selalu bisa membuatku terpukau deh. Kalau kamu ingin memiliki Chevy Silverado, tapi harganya terlalu mahal, ini alternatifnya. Sebuah mobil yang seluruhnya terbuat dari Lego. Mobil seukuran aslinya ini terlihat di pusat GM, tapi masalahnya model ini nggak aman untuk kaki. Dan di sisi lain, aku ingin sekali melihat kendaraan ini di uji tabrak. Pasti sangat memuaskan. Tapi yuk kita kembali ke seni. Seseorang menggunakan semua balok Lego yang tersedia untuk menciptakan karya yang luar biasa ini. Mungkin bisa dibilang lukisan yang luar biasa? Apapun itu, hasilnya terlihat mengagumkan. Tapi yang lebih keren lagi, dia tuh lantainya. Pantulannya sungguh menakjubkan. Dan ada juga yang membangun Helix Lego hijau yang memukau. Kalau kamu penasaran, Helix adalah objek tiga dimensi yang mirip seperti selapis lilitan kawat yang berbentuk silinder atau kerucut. Contoh terbaiknya mungkin adalah tangga spiral. Menurutku, karya seni ini mirip seperti brokoli romanesco. Dan karya seni berikutnya ini membuat kepalaku pusing deh. Ini adalah balok Lego merah besar yang terbuat dari balok Lego biasa. Tapi apa yang salah dengan balok ini? Kenapa bentuknya begitu aneh sih? Apa balok itu telah melewati lubang hitam sampai berbentuk seperti itu? Oke, pernah lihat sesuatu yang menakutkan sekaligus menakjubkan? Ini adalah salah satu patung Lego dari pameran The Art of Brick oleh Nathan Sawaya. Pernah berpikir kalau Lego itu adalah semacam seni pixel 3D? Dan inilah karya lain dari seniman yang sama. Lihat betapa rumitnya. Keahlian si pencipta ini bikin aku ingin punya satu set Lego dan mulai membangun. Meski aku ragu hasil akhirnya akan mendekati ini. Aku yakin bunga matahari raksasa ini adalah bukti yang bagus dari ide membangun balok Lego. Ditambah lagi, bunga ini dapat bertahan dalam cuaca buruk dan mungkin akan mencegah Godzilla masuk ke kota karena dia akan takut menginjaknya. Solusi yang bagus! Dan kalau kamu ingin melindungi rumahmu, sewa aja dino ini untuk menakut-nakuti pengunjung yang tidak kamu inginkan. Dino ini kelihatan kayak aslinya ya. Nggak heran sih, karena dino ini dipajang di Museum Alam dan Sains di Denver. Ada sebuah instalasi seni di Las Vegas berbentuk orang yang terbuat dari balok Lego. Tapi semuanya terlihat agak marah. Jadi mungkin alih-alih dino, kamu bisa mengundang salah satunya untuk mengamankan rumahmu. Di sini, seseorang menciptakan sebuah karya seni indah yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Warna dan pilihan elemennya sangat bagus. Semakin aku menatapnya, semakin banyak detail yang kuperhatikan. Sungguh luar biasa! Dan terakhir, di Pacific Science Center Seattle, ada pameran seni Lego. Pengunjung disarankan untuk menuliskan nama mereka pada potongan-potongan Lego dan meninggalkan potongan-potongan tersebut pada konstruksi ini. Hasilnya cukup mengagumkan.